Yo guys, Rah Gadget bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 9 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di pertengahan tahun 2021. Pada list kali ini, Rah Gadget sudah memilih 5 laptop terbaik dengan keunggulannya masing-masing. Jadi bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhanmu. Misalkan jika kamu memerlukan laptop dengan performa terbaik tanpa terlalu memusingkan bobot, nanti ada tipe laptop yang seperti itu. Tapi jika kamu memerlukan laptop dengan kualitas yang merata di segala bidang, keperformanya kencang walau bukan yang terbaik, bobotnya ringan dan desainnya keren, ada juga tipe laptop yang kayak gitu. Karena itu silahkan simak videonya sampai habis agar kamu nggak sampai salah beli. Sebelum ke nomor yang pertama, buat kamu yang belum tahu nih, Rah Gadget merupakan channel yang akan fokus membahas rekomendasi laptop dan juga HP. Jadi jika kamu memerlukan rekomendasi tersebut, bisa langsung subscribe di channel Rah Gadget ini. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan kita langsung ke nomor yang pertama. Pembuka laptop 9 jutaan terbaik 2021 kali ini adalah Asus VivoBook A416CP. Memiliki bodi ringan dan kompak serta performa yang kencang, membuat laptop Asus ini bakalan cocok buat kamu yang mementingkan performa tapi nggak pengen laptop yang bobotnya berat apalagi tebal. Pasalnya nih, di dalam laptop yang memiliki ketebalan 1,76 cm dengan berat 1,4 kg ini, terdapat CPU Intel Core i5-1035G1 yang berduet dengan Dedicated Graphics NVIDIA GeForce MX330, RAM 4GB LPDDR4 Onboard, serta SSD 512GB NVMe. Nah, dengan begitu, kamu akan mendapatkan laptop ringan yang sudah bisa diandalkan untuk menunjang kegiatan editing di Premiere Pro atau ngedesain di Photoshop. Selain itu, berkat NVIDIA MX330-nya, kamu juga sudah bisa memainkan game seru seperti GTA V, PES 2021, Genshin Impact, Dota 2, dan yang pasti Valorant. Oh iya, laptop Asus ini juga menyediakan 1 slot RAM kosong yang bisa kamu menggunakan untuk menambah RAM-nya menjadi dual channel, biar performa laptop ini semakin mantap. Ngomongin soal layar, Asus A4 16GP ini membawa layar 14-inch IPS beresolusi Full HD. Dari speknya itu, dapat dikatakan bahwa layarnya ini sudah tergolong nyaman buat dipakai kegiatan sehari-hari, seperti nonton film, nge-YouTube, ngetik-ketik tugas, atau ngedesain. Nah, entertain jadi lebih asik berkat baterai 42Wh, yang juga sudah bisa bertahan hingga 5 jam non-stop saat dipakai nonton. Terakhir untuk port-nya, sudah cukup lengkap dan kekinian. Laptop selanjutnya terbaik 2021 selanjutnya adalah Lenovo Ideapad Slim 3 Ryzen 7 4700U. Jika kamu memerlukan laptop dengan performa CPU terkencang di range 9 jutaan, laptop ini merupakan pilihan yang bijak. Sesuai judulnya, laptop Lenovo ini sudah ditenagai oleh CPU AMD Ryzen 7 4700U, yang diduetkan dengan Integrated Graphics Radeon RX Vega 6. Kombo tersebut juga sudah didukung oleh RAM 8GB DDR4 Dual Channel dan SSD 512GB NVMe. Nah, kombinasi spek ini membuat kamu bisa mengandalkan laptop ini untuk menjalankan beragam aktivitas, mulai dari nugas, nonton film, editing, dan tentunya bermain game. Ngedit video Full HD di Premiere Pro tentunya sudah tidak ada masalah ya. Begitu juga jika kamu ingin bermain game kekinian seperti PUBG, Valorant, GTA V, dan Genshin Impact, juga sudah bisa kamu lakukan di laptop ini. Beralih ke sektor layar, Lenovo Ideapad Slim 3 dibekali layar 14 inch IPS dengan resolusi Full HD. Kombinasi IPS dan Full HD akan menghadirkan kata nyaman, baik itu untuk nonton film atau ngedit video. Apalagi baterai 35Wh yang tertanam di laptop ini diklaim bisa bertahan hingga 7-8 jam non-stop saat dipakai nonton. Buat kamu yang suka berpergian, laptop ini juga tergolong ergonomis dengan tebal 2 cm dan berat 1,6 kg. Terakhir, reportnya sendiri sudah cukup lengkap dan kekinian. Laptop semelanjutan terbaik 2021 selanjutnya adalah HP 14S FQ0013AU. Laptop HP ini sebenarnya menurutku lebih menarik dibanding laptop Lenovo tadi, karena selain menggunakan Ryzen 7 4700U, laptop HP ini juga memiliki bobot dan juga tebal yang jauh lebih baik dibanding Lenovo tadi. Cuman nih ya, setelah kemarin aku ubah-ubah e-commerce, ternyata stok dari HP ini cukup langka, jadi akhirnya aku menaruh laptop ini di urutan ketiga. Tapi kamu bisa cek link pembeliannya di deskripsi, kali aja masih ada stok yang nyantol. Semoga beruntung ya. Laptop ini sudah tergolong compact dengan tebal 1,79 cm dan bobot di 1,4 kg. Tapi di dalam bodi compactnya ini tersimpan spek yang sangar, yakni CPU AMD Ryzen 7 4700U dengan Radeon RX Vega 7. Duo tersebut juga didukung oleh RAM 8GB DDR4 dual channel dan SSD 512GB NVMe. Nah, sama seperti laptop sebelumnya, HP 14S ini juga sudah mumpuni buat dipakai nugas, nonton, editing, dan juga bermain game. Buat kamu calon konten kreator sukses, ngedit Photoshop atau Premiere Pro udah cukup nyaman. Buat kamu calon gamers, main game kekinian seperti Valorant, Genshin Impact, dan CSGO juga udah bisa dimainkan dengan lancar. Beralih ke sektor layar, HP 14S FQ0013AU ini membawa layar yang berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD dan panel IPS. Nah, kualitas layarnya tentu udah bisa dikatakan nyaman untuk dipakai nonton drakor atau ngedit video jedak-jeduk. Baterai 41Wh-nya juga udah bisa bertahan hingga 6-7 jam non-stop saat dipakai nonton. Last but not least, laptop ini juga membawa port yang kekinian dan cukup lengkap di range harga Rp 9 jutaan. Laptop 9 jutaan terbaik 2021 selanjutnya adalah Acer Swift 3 SF31442. Oh iya, laptop ini sebenarnya sempat berada di range harga Rp 8 jutaan, tapi karena harganya naik lagi, membuat Acer Swift 3 ini kembali ke keluarga laptop Rp 9 jutaan. Meski harganya naik, tapi laptop ini tetap layak untuk dipertimbangkan, khususnya buat kamu yang membutuhkan laptop dengan performa kencang, bodi tipis, dan desain yang keren. Laptop Ultrabook dari Acer ini memiliki ketebalan 1,6 cm dan bobot hanya 1,2 kg. Selain nyaman buat di bawah-bawah, laptop Acer ini juga nyaman buat dipakai nunggas berkat CPU Ryzen 5 4500U yang berduet dengan Radeon RX VGA6 plus RAM 8GB DDR4 dual channel dan storage SSD 512GB. Dengan begitu, kamu udah bisa ngedit video di Premiere Pro atau bermain game seru seperti Valorant, Genshin Impact, CSGO, dan PS 2021 dengan cukup lancar. Acer Swift 3 memiliki layar 14-inch IPS panel dengan resolusi Full HD. Nah, kualitas layar ini sudah nyaman banget buat dipakai marathon nonton derakor. Apalagi baterai 48 Wh yang dibawanya sudah tergolong awet, bahkan diklaim bisa bertahan hingga 12 jam non-stop saat dipakai nonton. Terakhir, untuk portnya sendiri sudah lengkap dan kekinian untuk kelas Rp 9 jutaan. Penutup seri laptop 9 jutaan terbaik 2021 kali ini adalah Lenovo Ideapad Slim 3i. Jika kamu menginginkan laptop dengan desain yang kalem, bobotnya ringan, performa yang mumpuni buat dipakai editing dan gaming, laptop ini sangat aku rekomendasikan. Laptop Lenovo ini udah ditengagai oleh CPU Intel Core i5-1135G7 yang ditemani dengan Integrated Graphics Intel Iris Xe Graphics dengan 80 execution units. Dua tersebut didukung oleh RAM 8GB DDR4 dual channel dan SSD 512GB NVMe. Kombinasi jeroan Intel tersebut membuat laptop ini sudah bisa diandalkan untuk menunjang berbagai aktivitas, mulai dari ngedit di Premiere Pro, kemudian bikin tugas di Microsoft Word atau Excel, dan tentunya bermain game. Dengan sokongan Iris Xe Graphics-nya, kamu udah bisa memainkan game kekinian seperti Valorant, Far Cry 5, GTA 5, dan Genshin Impact dengan cukup lancar. Beralih ke sektor layar, Lenovo IdeaPad Slim 3i dibekali layar 14-inch IPS dengan resolusi Full HD. Sama seperti keempat laptop sebelumnya, layar laptop ini juga sudah nyaman buat menunjang aktivitas harianmu. Untuk portnya sendiri, sudah lengkap dengan adanya USB Type-C, Audio Jack, dan SD Card Reader. Baterai 38 Wh yang tertanam di laptop ini juga sudah cukup awet. Bisa bertahan hingga 5-6 jam non-stop saat dipakai nonton. Yo guys, itu dia 5 laptop 9 jutaan terbaik di tahun 2021. List lengkap dari laptop tadi beserta link pembeliannya bisa kamu cek di kolom deskripsi. Buat kamu yang ternyata memerlukan rekomendasi laptop di harga lainnya misalkan di 7 juta ataupun 8 jutaan. Konten tersebut juga sudah diproduksi di Rah Gadget. Dan kamu bisa mengaksesnya di kolom deskripsi. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Di sini.